Kami persembahkan legenda fenomenal Ki Agengselo 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 Alhamdulillah Kami persembahkan legenda fenomenal Ki Agengselo 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 Dari situ Keraton Surakarta, Adiningrat, Dan Ngayub Jogarto Dari sisulah makanya seorang Ki Agengselo disebut Bapaknya para Raja Mataram, Buyudnya para Raja Mataram Kalau sejarah ini Mergurunya Atau Kalau tidak ya Masa kewaliannya beliau itu Dengan siapa? Tokoh-tokoh Untuk Kiagengselo Hidup di era Wali Songo Jadi seorang Kiagengselo mempunyai nama kecil Itu Bagus Songgong Mempunyai nama Sepuh Nama Keraton Nama Ningrat Risang Sutowijoyo Mempunyai nama Kasepuan Ulama Dalam hal ini Syek Abdurrahman Dan mempunyai gelar Syed Abdurrahman Panotogomo Dan terkenal Setelah menangkap petir Dengan sebutan Kiagengselo Karena Beliau adalah tokoh yang dituakan oleh masyarakat desa selo Dalam perjalanan hidup seorang Kiagengselo Beliau adalah seorang petani Petani biasa Walaupun beliau Keturunan dari Bangsawan Dalam hal ini Brawijaya Majapahit Akan tetapi dia Memilih hidup dalam Kesederhanaan Hidup merah Ya Dia tinggal di selo itu tadi Beliau nya Dan hingga hari ini Makamnya ada di Desa selo Kecamatan Tawanggarjo Kabupaten Gelobokan Jawa Tengah Disitu pula Di desa tersebut Santrin Deso Dalam hal ini saya Dilahirkan Berarti jenengan itu Dekat dengan Kiagengselo Ya Satu kampung Satu desa Berarti Bisa kalau diurus itu Bisa nyangkut Bagian dari Beliau Ya karena Orang selo aja Orang selo itu kan Semua cucunya Kiagengselo Orang selo itu Semua cucunya Kiagengselo Masanya salah satu Karomahnya Kiagengselo Adalah Menangkap petir Ya Itu Dan itu nyata Bukan ilusi Atau bukan hayalan Dan nyata Seorang Kiagengselo Pada Masa itu Ketika lagi Mencangkul Lagi di sawah Itu Ketika saat itu Mendung Ada kilat petir Dan ditangkap oleh beliau yang Notabene Kalau bahasa orang sewa Mendo-mendo Ya Itu Apa itu Mendo-mendo itu Apa yang namanya Ngerupo-ngerupo Ya Menyerupakan Menyerupakan diri Sebagai manusia Lalu ditangkap oleh seorang Kiagengselo Ya begitu ditangkap Lalu diikat di pohon Yang namanya Gandri Makanya Hingga hari ini Pohon Gandrinya masih ada Yang untuk Mengikat petir Iya Yang dipegang Kiagengselo Betul Lalu Petirnya Membo-membo Menjadi manusia Iya Wujudnya menjadi manusia Ditangkap oleh Kiagengselo Lalu diikat di pohon Gandri Setelah diikat Dibawa ke Masjid Agung Demak Dalam hal ini Kasultanan Demak Kerajaan pada masa itu Diterima oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Ketika diterima oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Lalu dilukiskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Perwujudan dari petir Itu Ular besar Seperti kalau kita lihat Di ular-ular naga Di atas kelenreng Itu Nah seperti itu Bahkan petir sendiri Punya nama Yang ditangkap seorang Kiagengselo Namanya Mbah Nawaladi Mbah Nawaladi Berarti Hikmahnya Apa itu guys Kenapa Hikmahnya Dari Menangkap petir itu Karena apakah Petir itu Karena Merupakan Balak yang petir saat itu Atau gimana Bisa terus ditangkap Itu Ketika kita Bicaranya Lebih dalam lagi Hakikat daripada Petir itu kan Dari bangsa-bangsa sana Bisa disebut Setan Bisa disebut Hakikat dari Itu Nafsu Gitu Ya Dari nafsu Sehingga Ditangkap Kalau dulu Dalam sejarah yang lain Di versi yang lain Ini bukan versi Tapi dari ulama yang lain Pernah mendengar Kisah Mbah Mutamakin Ketika Mbah Mutamakin Mencoba Untuk ngereksa Nafsunya Diikat Tubuhnya Di piang Ya kan Yang keluar Malah anjing Gitu Itu nafsu Ini sudah masuk ke Hakekot Nah makanya Cukup percaya saja Bahwasannya Beliau Abdurrahman Atau Ki Agengselo Itu adalah Waliullah Yang disitu Sangat luar biasa Kewaliannya Diakui oleh Para wali hidup Memang di masa Zaman Wali Songo Salah satu karamanya Adalah Menangkap petir Dan kemungkinan besar Petir itu juga Permujudan dari Sebuah nafsu Yang Dipegang Untuk Agar Tidak Merajalera Betul Nah dari situlah Amaliah-amaliah Yang dilakukan Oleh seorang Ki Agengselo Di antaranya Adalah Bertasbih Itu makanya Seorang Ki Agengselo Berpesan kepada Keluarga Dan seluruh Anak cucunya Ketika melihat Ilat Dan mendengar Suara petir Suruh mengucap Gandrik Putune Ki Agengselo Subhanallah Itu pesannya Kalau Kalau mau mengamalkan Monggo Ini adalah Salah satu Ijazah dari beliau Kanjeng Ki Agengselo Ketika Melihat petir Atau Melihat kilat Atau mendengar Suara petir Mendengar suara petir Itu membaca Gandrik Putune Ki Agengselo Subhanallah Ketik Kobil itu Menjadi ijazah Untuk para Pemirsa PPFU TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Share Dan komen Ya Jangan lupa Jangan lupa